nantinya teman-teman silahkan menunggu sampai seminggu kemudian kalau seandainya tidak ada pengurangan atau masih juga terjadi seperti itu teman-teman silahkan ulangi lagi pemakaiannya jadi untuk salep skabimit atau salep permentrin 5% dengan merek apapun itu yang isinya permentrin 5% pemakaiannya hanya 1 kali seminggu dan minimal selama 5 jam tidur Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman terima kasih teman-teman semua yang sudah mengklik video ini saya doakan mudah-mudahan rezeki teman-teman semuanya diribatkan oleh Tuhan Yang Maha Esa oke teman-teman pada video kali ini saya akan menjawab pertanyaan dari teman-teman bertanyaan dengan salah satu pada video saya tentang penggunaan salep skabimit atau salep permentrin 5% yang biasa digunakan untuk kasus pada penderita skabies ingat teman-teman ya salep ini hanya digunakan pada kasus skabies yang ditularkan oleh termasuk kutu kasur yang penularannya melalui gigitan dan penyebaran melalui kontak langsung sama orang ataupun dengan pakaian-pakaian yang digunakannya nah ini banyak bertanya salah satunya seperti ini bang ini dipakai di seluruh tubuh atau bagian yang gatal aja nah disini teman-teman sebelumnya pastikan dulu benar-benar indikasinya karena skabies bukan karena indikasi gatal atau dermatitis yang lainnya ini seperti apa bang cara mendeteksi atau cara mendiagnosanya ini benar skabies atau bukan biasanya ciri-ciri yang paling sering itu skabies itu ditularkan di daerah-daerah yang kerumunan atau ke daerah-daerah yang ramai mobilitasnya seperti asrama seperti padat penduduk dan sebagainya nah kalau lebih jelasnya ini skabies atau bukan tentunya teman-teman harus memeriksakan dirinya ke dokter nanti teman-teman bisa mendapatkan kalau itu benar karena skabies maka teman-teman akan mendapatkan salep skabimid atau yang isinya mengandung permentrin 5% untuk penggunaannya teman-teman cukup menggunakan 1 kali seminggu atau 1 kali pemakaian kalau seandainya dalam 1 kali pemakaian tidak ada pengurangan teman-teman bisa gunakan 1 minggu kemudian dengan cara pemakaiannya atau aplikasinya ke tubuh kita yaitu dengan dioleskan secara merata ke bagian ingat teman-teman ya dioleskan secara merata ke bagian yang terindikasi gatal darah tangan bagian tubuhnya secara merata minimal selama 5 jam sampai 8 jam setelah itu dibersihkan dari tubuh gimana bang caranya supaya pemakaian ini bisa 5 jam nah ini saya sarankan teman-teman sebelum istirahat malam teman-teman bisa mungkin membersihkan tubuhnya dulu mungkin dari aktivitas, mungkin mandi atau mungkin bersih-bersih dahulu setelah kering tubuhnya baru teman-teman oleskan ke seluruh bagian yang terkena atau yang terindikasi skabias atau yang terasa gatal tersebut secara merata dan baru dibersihkan keesokan harinya pada pagi hari dan nantinya teman-teman silahkan menunggu sampai seminggu kemudian kalau seandainya tidak ada pengurangan atau masih juga terjadi seperti itu teman-teman silahkan ulangi lagi pemakaiannya jadi untuk salep skabimit atau salep permentrin 5% dengan merek apapun itu yang isinya permentrin 5% pemakaiannya hanya 1 kali seminggu dan minimal selama 5 jam tidak bisa digunakan seperti salep-salep gatal biasanya yang digunakan secara rutin 2 kali sehari dioles tipis karena ini termasuk golongan obat yang berbeda teman-teman ini indikasi cara pemakaiannya seperti itu jadi tidak boleh teman-teman sembarang memakai 2 kali sehari nanti ditakutkan kalau teman-teman memaksakan dipakai 2 kali sehari atau 3 kali sehari dioles tipis takutnya berakibat nanti hipersensifitas pada kulit teman-teman sendiri hipersensifitas seperti apa sih bang? hipersensifitas itu adalah keadaan kulit tidak bisa menerima jadi kulit itu terlalu sensitif teman-teman ya jadi kalau tulit terlalu sensitif dioleskan itu terlalu memunculkan iritasi bahkan lebih memperparah keadaan itu termasuk dalam keadaan hipersensifitas itu harus hati-hati makanya harus memakai apapun itu harus sesuai dengan aturan yang sudah ditetapkan oke teman-teman ya mudah-mudahan video ini saya sampaikan buat teman-teman bermanfaat dan teman-teman kalau seandainya ingin berkonsultasi terkait obat-obatan teman-teman silahkan gabung di channel ini dengan cara klik ikon gabung di tombol bawah video ini silahkan teman-teman pilih paketnya sesuai dengan keinginan teman-teman seperti ini oke terima kasih mudah-mudahan video ini saya sampaikan bermanfaat buat teman-teman semua saya kiri assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh tanya obat tanya obat takar salam sehat selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati